Nah ya, besar sekali outnya, mantap dari 3 pol ini Kita shotkan seperti ini, akan keluar percikan api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Nadine Electro, tutorial perbaikan seputar elektronik Pada video kali ini saya akan memanfaatkan sebuah mesin tipi ya Mesin tipi yang sudah rusak, ini akan saya ambil Komponennya untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat Nah ini dia, yang akan saya ambil yaitu trapo eme filternya ya Nah, ini setiap tipi pasti ada seperti ini Trapo eme filter, baik tipi CRT maupun tipi LED ya Nah ini, ada beberapa macam Ini saya sudah mengambil 2 buah ya 2 buah trapo eme filter Ada juga yang seperti ini ya Kemudian, dari 1 buah trapo eme filter ini terdapat 2 buah lilitan ya Ini kesini, ini kesini, terhubung ya Ini ada buah kumparan Sama, ini juga ada 2 buah kumparan Nanti ini akan kita paralel ya Atau kita seri ya Kita seri 2 buah lilitannya Ini, nanti kita seri 2 buah lilitan ini Oke ya, jadi seperti ini Ini kesini kita satukan, ini kita satukan Jadi diseri antara lilitan ini kesini diseri Kemudian kita siapkan kawat jumper Untuk menjumper ini ya Dari sini ke sini ya Kita jumper nanti Antara pinggir Seperti ini ya Oke, kemudian kita siapkan sebuah transistor NPN Bisa memakai TIP31, TIP41, atau TIP3055 bisa ya Yang penting NPN Yang biasa buat power ampli Kemudian kita solder untuk pin tengahnya Pin Gini Oke, untuk kaki di tengah atau kaki kolektor Sudah kita solder ke lilitan ya Kemudian kita siapkan juga untuk sebuah resistor Resistor 1 kilo ohm Setengah watt bisa, 1.4 watt bisa ya Bebas Kita solder juga untuk transistor ini Ke pin pinggir Resistor ini ke pin pinggir ya Pin basis transistor Seperti ini Kemudian untuk pin satunya kita solder juga ke sini Ke lilitan ya Ke ujung lilitan satunya Oke, seperti ini Jadinya seperti ini ya Sebuah dioda ya Sebuah dioda ya Untuk input pegangan ya Kita solder di sini Di kaki yang tadi di jumper ya Oke Kemudian satu buah lagi kabel hitam Ini untuk input minus ya Untuk input minus di sini Oke Seperti ini Ini untuk input minus Ini untuk plus ya Oke, untuk rangkaiannya sudah jadi Tinggal kita kasih Supply ya Kita kasih supply tegangan baterai Dari baterai 3,7 volt Nah, ini baterai 3,7 volt ya Nah, 3,7 volt baterainya Kemudian kita sambung untuk plusnya ke sini ya Ke kabel merah input Kemudian untuk minusnya ke sini Nah Oke Kita ukur lagi untuk inputnya Oke, di sini inputnya 3 3,7 ya Kemudian kita Ukur outnya di sini Min Plus Nah, ini terukur 28,2 volt ya Ini bisa menyalakan Satu batang lampu ini ya Nah, ini Kita coba untuk menyalakan Sebuah Lampu LED ya Satu renteng Tujuh mata kancing ya Tuh Nyalakan terang sob Tujuh mata kancing Nyalakan semua ya Mantap sob Kemudian untuk Menaikan lebih tinggi lagi Biar mencapai sekitar 115 volt Kita Tambahkan lagi Sebuah alat Oke, untuk menambahkan Tegangan Yang tadinya Hanya sekitar 28 volt ya Nah, sekitar 28 volt 88, 29 Yang dari Baterai ini Kita Memerlukan Tambahan Ini ya Kapasitor Atau Elko Bisa Memakai Yang 400 volt Atau 250 volt Bisa Ini saya Adanya 400 volt 68 Mikroparat Kemudian Untuk Pin minus Elko Untuk pin minus Elko Ini Oke, kita Solder Kesini ya Ke minus Ke ini Kemudian Untuk plusnya Kita solder Ke dioda Ya Nah Plusnya Kita solder Ke dioda Oke, sekarang Kita Nyalakan lagi Apakah Tegangannya Sudah bisa Mencapai 100 volt Lebih Oke, kita Nyalakan lagi Kita Kasih input 3,7 volt Dari Batere Ya Nah Ini inputnya Apakah Tegangnya Sudah Mencapai 100 volt 100 volt Lebih Ini plusnya Ya Di Elko Oke Ini sudah Mencapai 105 volt 106 volt Nah Ya Besar Sekali Outnya Mantap Dari 3 volt Ini Kita Shotkan Seperti ini Akan keluar Percikan Api Nah Besar Sekali Percikannya Luar biasa Dari 3 Nah Besar Sekali Apinya Oke Sekian Saja Untuk Percobaan Tutorial Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Yaitu Menaikan Tegangan Dari 3,7 Menjadi Sekitar 110 Ya 100 volt Lebih Semoga Bermanfaat Akhir kata Dari Saya Nadine Rekra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Selamat